Halo guys, selamat datang di video kali ini Gue bakal kasih tau kalian yaitu Cara membuat mesin roti otomatis menggunakan crafter Crafter mirip seperti crafting table Bedanya adalah crafter bisa membuat sesuatu secara otomatis Tinggal kalian masukin aja bahan-bahan yang kalian ingin buat Sesuai resep, kemudian pencet tombol Nantinya crafter, dia bakal ngeluarin apa yang kalian ingin buat Nah di Minecraft yang sekarang, untuk tampilan tombolnya Udah beda ya yang kayak dulu Padahal disini, gue udah ubah tampilannya yang kayak dulu Tapi tetep kayak gini Dan menurut gue, untuk tombol yang sekarang agak sulit Mungkin karena belum terbiasa Nah disini udah siapin wheat Yang bakal diubah jadi roti Sistemnya, wheat ini kita akan panen Nanti akan didorong oleh air dari dispenser Kemudian masuk ke dalam hopper Lalu masuk ke dalam barrel Dan turun langsung ke hopper bawah Masuk ke dropper Dan terakhir masuk ke dalam crafter Langsung diubah jadi roti Untuk wheat Wheat kan pasti ada seed Nah untuk seed dia bakal terpisah Dia akan masuk ke dalam barrel Dan gak akan turun ke bawah Ataupun gak akan masuk ke dalam crafter Jadi yang masuk ke dalam crafter Itu cuma wheat doang Yang bisa diubah jadi roti Nah sekarang kita bakal mencoba Mesin rotinya seperti apa Kita nyalain Bismillah Itu dia langsung didorong oleh air Masuk ke dalam hopper Nah untuk wheat Dia langsung jatuh ke bawah Dan masuk ke dalam crafter Langsung diubah jadi roti Nah untuk seed Dia bakal berdiam di dalam barrel Dan gak akan turun ke bawah Nah kita tunggu sampai wheatnya muncul lagi ya Nah langsung jatuh ke bawah Masuk ke dalam crafter Langsung diubah jadi roti guys Wih mantap guys Ini masih panas Karena langsung dari mesinnya langsung ya Kalau makan roti enaknya Sambil ditemenin susu panas Teh atau kopi ya Oke kita cobain Bismillah Rasanya enak guys Nah seperti itu untuk mesin rotinya Ini kayaknya udah beres Kita mendapatkan 15 roti Lumayan untuk seed Kita mendapatkan 64 seed dan 10 seed Uh banyak ya Nah seperti itu untuk mesin rotinya Untuk membuat mesin roti Yang pertama kita pasang Yaitu dropper Kemudian depannya kita kasih crafter Yang pertama Gimana cara supaya crafter Lampunya bisa kedap-kedip Nah kalau misalkan crafter Lampunya bisa kedap-kedip Berarti tandanya Crafter udah bisa otomatis membuat Nah contoh misalkan nanti ada Stock wheat masuk ke dalam dropper Dan kita ingin Wheatnya langsung diubah jadi roti Secara otomatis Nah tapi yang pertama ini Crafternya Masih belum bisa kedap-kedip Atau masih belum bisa otomatis Karena Masih menggunakan tombol doang Nah kalau misalkan kita nyalain crafternya Kita nyalain Nanti crafternya Dia hanya membuat satu roti doang Karena crafternya Cuma nyalakan sekali doang Nah cara untuk membuat crafter Itu bisa kedap-kedip Jadi kayak mati Nyala Mati Nyala Atau crafter bisa otomatis Kita gunain yaitu Observer Nah kalau kita pasang observer Nantinya crafter Dia bakal bisa otomatis Atau Bisa kedap-kedip Cara pasang seperti ini Nah kayak gini Kemudian hancurin Kita gali Kita siapin sticky piston Hadap ke atas Kemudian pasang lagi Observer Pasang seperti ini Dan ya langsung Crafternya Kedap-kedip Nah ini crafternya Udah bisa otomatis Nah jadi kalau misalkan Nanti ada Stock width Masuk ke dalam dropper Langsung otomatis Membuat Troti ya Nah kayak gitu Nah ini kan masih Nyala Cara untuk mematikan Mesin crafternya Kita harus membuat Tombol untuk Mematikannya ya Nah seperti ini Kita bikin Kabelnya ya Untuk mematikan Tombol Eh untuk mematikan Mesin crafternya Nah kayak gini Kemudian kita siapin Yaitu Redstone torch Pasang disini Langsung mati Kemudian kita siapin Redstone dust Kita bikin kabelnya Ini hancurin Kita pasang Nah kayak gini Kemudian kita siapin Lever Sebagai tombolnya ya Dan ya Jadilah mesin Crafternya Kita nyalain Langsung nyala Mesin crafternya Nanti kalau misalkan Ada width datang Langsung diubah Jadi roti Secara otomatis Nah sekarang Kita tutup ya Kabelnya Supaya gak keliatan Menggunakan grass block Atau dirt ya Atau tanah Nah kayak gini Kita tutup Dan ya Jadilah mesin crafternya Nah setelah sudah membuat Mesin crafter Selanjutnya Cara memisahkan Width dan sheet Untuk width Dia akan masuk ke dalam Crafter Sedangkan sheet Akan masuk ke dalam Barel Nah pertama Kita siapin Yaitu Hopper Hopper ini Kita bakal pasang Di belakang Dropper Kita pasang Kemudian Kita gali Dua blok Kayak gini Kita pasang Yaitu Redstone torch Pasang seperti ini Dan Redstone repeater Pasang seperti ini Lalu tutup Menggunakan Walk plank Kemudian Kemudian kita siapin Hopper 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 ini kita bakal Pasang di sini Kita pasang Hadap ke Redstone comparator Nah kayak gini Kenapa hopper ini Itu harus Hadap ke Redstone comparator Karena kita bakal 41 width asli 41 width asli Lalu 1 width asli 5 width ini Untuk mencegah sheet Jatuh ke bawah Selain hopper bawah Hopper atas Juga kita masukin Width Kita masukin 1 width asli doang Nah berguna Untuk Nantinya Hasil panen Akan utuh Masuk ke dalam Dropper Nah selanjutnya Kita bakal membuat 3 width palsu Kita siapin Yaitu Enfield Kita ambil 3 aja Kita kasih nama Bebas Misalkan Huruf Apa ya Iya ya Nah kayak gini Lalu kita bakal Masukin Ke dalam Hopper atas Kita masukin 3 1 2 3 Kemudian 41 width asli Lalu 1 width asli Nah kayak gini Lalu yang dibawa juga sama Kita kasih 1 width asli Nah sip Kita cek Oke bener Yang atas juga Oke bener Selanjutnya Kita bakal pasang Barrel Untuk menyimpan Seed ya Kita pasang di atas sini Pasang kayak gini Nah kayak gini Nanti kalau misalkan Ada seat masuk Seed akan berdiam Di dalam Barrel Dan gak akan jatuh ke bawah Ataupun gak akan masuk Kedalam Crafter Nah kalau untuk width Dia langsung jatuh ke bawah Masuk ke dropper Langsung diubah jadi Roti Nah seperti itu Selanjutnya Kita bakal pasang Hopper Di belakang Barrel Untuk memasang Hopper di belakang Barrel Kita harus Menyesuaikan dengan Ladang width nya Kita bakal membuat Ladang width nya Itu ukuran 9x5 Nah jadi Gue bakal pasang Hopper nya Itu 9 ya Oke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Setelah itu Kita bakal Mencoba Apakah berhasil Memisahkan Wid dan seat Misalkan nanti Ada hasil Panen masuk Kedalam Hopper Yang masuk duluan Yaitu 30 seat Masuk kedalam Hopper Berikutnya Disusul sama 64 width Masuk juga Kedalam Hopper Kita lihat Di dalam Barel Nah untuk Seat Dia bakal Diam Di Barel Dan Nggak akan Jatuh ke bawah Ataupun Ke Crafter Sedangkan Wid Dia langsung Jatuh ke bawah Dan masuk Kedalam Dropper Kenapa Seat Itu Nggak bisa Jatuh ke bawah Karena Ada 5 width Ini Yang membuat Seat Itu nggak bisa Jatuh ke bawah Dan Tanda Wid Sedang Jatuh ke bawah Seperti ini Berubah menjadi 2 Dan akan Kembali Seperti semula Kalau yang di atas Udah habis ya Atau udah masuk Ke Dropper Nah seperti ini Kita mendapatkan 64 width Guys Mantap Dan Untuk Hopper yang di bawah Ada 1 seat Ini juga Agak penting Karena Kalau misalkan Kita Nggak isiin 1 width Asli Nanti Hasil panen Itu akan Berkurang 1 Nah Satunya lagi Itu otomatis Akan masuk Kedalam Hopper bawah ini Jadi Sebenarnya Kalau kita Nggak pasang 1 width Asli Itu Nggak masalah Tapi Hasil panen Yang pertama Akan Berkurang Tapi untuk Hasil panen Berikutnya Itu bakal Full masuk Semua Nah seperti itu Dan Yang paling penting Ini sebenarnya penting guys Yang 41 width Karena Kalau misalkan Kita ubah Jadi 1 width Palsu Itu Hasil panen Dikit guys Masuk ke Dropper Contoh Gue ubah Yang 41 Diubah Jadi 1 width Palsu Seperti ini Jadi Ada 4 width Palsu Berikutnya Baru Wid Asli Nah seperti itu Misalkan nanti Ada Hasil panen 64 Wid Masuk ke Dalam Hopper Kita masukin Nah kita Lihat Di dalam Hopper Nah dia Akan Penuhin dulu Sampai 42 Dan Akan Masuk ke Dropper Sisanya ya Sisa dari 42 guys Nih Kita lihat Nah sisanya Dia bakal masuk Kedalam Dropper Dan Di dalam Dropper Hanya mendapatkan 24 Nah 24 width Itu sama dengan Kalau gak salah ya 7 roti Kalau gak salah 7 atau 8 gitu Nah Dikit banget guys Makanya Gue saranin Jangan kayak gini Jangan 4 width Palsu Tapi 3 aja Wid Palsu Berikutnya Diganti sama 41 width Asli Sama 1 width Asli Nah kayak gini Dia akan otomatis Jatuh semua ke bawah Sampai Sisain Satu doang Ini kita lihat Nah Kayak gini guys Tuh Dan Ya Seperti ini Untuk Mekanisme Hopper ya Agak Rumit Dan agak Aneh juga Tapi ya Emang kayak begini Dan selanjutnya Kita bakal membuat Roti Kita Menyesuaikan Dengan Resep Rotinya ya Seperti ini Dan ya Tinggal pencet tombol Langsung diubah Menjadi Roti guys Wih Mantap banget guys Kita jadi Juragan Roti Seperti itu Untuk mesin Rotinya guys Kemudian Kita bakal Membuat Ladang Widthnya Dengan ukuran 9x5 Nah kita siapin Yaitu Grass Block Atau Dirt Pasang seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kemudian 5 2 3 4 5 Nah seperti itu Nah kemudian Kita langsung Membuat Lubang air Di tengah-tengah Ladang Width Supaya Nantinya Tanahnya Tidak kering Nah cara Untuk menemukan Titik tengah Di ladang ini Kita harus Hitung Dengan ukuran 5x3 Nah kita hitung 1 2 3 4 5 Kemudian 3 1 2 3 Nah disini Terus kita Bikin Lubang air Kayak gini Ini ancurin Lalu kita Kasih air Disini Dan kita Tutup Menggunakan Spruce Trapdoor Seperti ini Selanjutnya Kita bakal pasang Dispenser Untuk mendorong Hasil panen Sebelum kita Pasang Dispenser Kita buat dulu Alasnya Menggunakan Oak plank Pasang seperti ini 1 2 3 Kemudian kita Panjangin Seperti ini Kalau sudah Kita siapin Dispenser Kita pasang Di depan Pasang 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kemudian Untuk Yang di belakang Kita kasih Observer Pasang Hadap Dispenser Dispenser Seperti ini Nah Kenapa Dispenser Itu perlu Adanya Observer Karena Kalau kita Hanya Menggunakan Restondas Pas kita Ingin Matiin Dispenser Air yang Dikeluarkan Oleh Dispenser Itu Tidak bakal Bisa Masuk lagi Kedalam Kalau kita Ingin Matiin Dispenser Kan Dispenser Kalau kita Nyalain Langsung Keluar Air Dan Kalau kita Matiin Kalau Kita Hanya Menggunakan Redstone Dust Airnya Ini Tidak bisa Masuk lagi Kedalam Terkecuali Kalau kalian Menggunakan Observer Air ini Langsung Otomatis Masuk lagi Kedalam Kalau kita Matiin Dispenser Berikutnya Kita bakal Pasang Redstone Dust Pasang Di belakang Observer Untuk Nyalain Dispenser Kita akan Pasang Lalu Kita Hubungkan Dengan Tombol Yang Di bawah Biar Nantinya Pas kita Nyalain Sekalian Langsung Dispenser Nyala Sama Crafter Nyala Nah Langsung Saja Kita bakal Pasang Pas kita Pasang Jangan Kalian Masukkan Ember Atau Air Nantinya Air ini Langsung Keluar Pasang Seperti Ini Kemudian Kita Bikin Bangunan Ke Arah Bawah Seperti Ini Pokoknya Redstone Yang Di bawah Jangan Sampai Kena Sama Redstone Yang Di atas Kemudian Kemudian Kita Siapin Lagi Redstone Pasang Ke Bawah Seperti Ini Kemudian Kita Siapin Redstone Repeater Pasang Hadap Seperti Ini It's Seperti Ini Nah Arahnya Seperti Ini Karena Kalau Misalkan Kita Pasang Arahnya Seperti Ini Nantinya Kabelnya Ini Itu Nggak Akan Nyampe Ke Atas Nah Sip Kemudian Kita Pasang Kaca Untuk Nantinya Pas Kita Nyalain Airnya Ini Nggak Bakal Bisa Keluar Pasang Seperti Ini Satu Dua Tiga Eits Ini Tombolnya Agak Sulit Ya Pasang Pasang Seperti Ini Dua Blok Ini Hancurin Kita Naikin Lagi Dua Blok Seperti Gini Ini Hancurin Nah Untuk Yang Ini Kita Kasih Tangga Kita Bedain Kita Kasih Awak Plank Untuk Tangganya Lalu Kita Pasang Tangga Untuk Naik Ke Atas Nah Sip Jangan Lupa Kita Kasih Tangga Untuk Yang Di Dalam Nah Kayak Gini Kemudian Kita Kasih Awak Plank Yang Di Atas Ini Supaya Hasil Panen Tidak Keluar Seperti Ini Nah Kemudian Kita Kasih Air Di Dispenser Berarti Kita Masukin Air Itu Sembilan Kita Masukin Air Masing Masing Satu Satu Air Satu Air Nah Sip Langsung Saja Kita Akan Tanam Seed Untuk Diubah Jadi Weed Kita Siapin Yaitu Stone Who Kita Langsung Saja Cangkul Semuanya Kemudian Kita Siapin Bibitnya Kita Tanam Bismillah Oke Wih Mantap Guys Bentar lagi Udah Mau jadi Nah Disini Udah Gua Setting Untuk Random Xpeednya Menjadi Seribu Supaya Lebih Cepat Tumbuhnya Nah Sip Dan Jadilah Mesin Rotinya Sangatlah Simple Kan Berikutnya Kita Bakal Mencobanya Apakah Berhasil Atau Tidak Oke Bismillah Satu Dua Tiga Langsung Didorong oleh Air Dan Masuk Kedalam Barel Untuk Seed Dan Untuk Wheat Dia Langsung Jatuh Kebawah Dan Langsung Diubah Jadi Roti Guys Wih Mantap Kita Jadi Juragan Roti Nah Seperti Itu Untuk Cara Mesin Rotinya Nah Kita Lihat Di Dalamnya Seed Langsung Masuk Kedalam Barel Dan Nggak Akan Turun Kebawah Dan Untuk Wheat Langsung Diubah Jadi Roti Kita Lihat Mendapatkan 21 Roti Guys Nah Seperti itu Untuk Mesin Rotinya Kalau Kalau Suka Jangan Lupa Like Dan Subscribe Dan Ya Thank you Semuanya Bye Bye Bye